Hei, halo teman-teman Masih Tugja Seperti yang udah dijanjikan kemarin Minggu ini kita udah sama Terra Sering Disini ada Rarya Ada Ringga Ada Gilang Ada saya Bebang Rangga Bebang Rangga Pokoknya Selama kurang lebih 40-60 manit depan Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Terra Sering Apalagi mereka yang baru Mengeluarkan video clip Bikin baper kemarin ya Dan Dan seperti biasa buat Teman-teman di rumah yang pengen Yang punya banyak pertanyaan Segera disampaikan aja Segera tulis aja Ntar dijawab sama mereka tanpa sensor Oke Boleh belak-belakan Siap Kotor Kan biasanya yang saru ini nih Enggak, kalau saya mah biasa aja Tapi Rarya sekarang keliatan tambah Dewasa wajahnya Kalem Iya lah Tambah sehat juga Ntar kita tunggu kopi dulu Nah Wess kopinya ada Selamat datang buat Ada Hikam, Gus Hikam Tali Tenun Ada Cahyo Ada Indra Ada Bagong Subarjo Ibnu Ada Pujilah Halo Ada Negda 22 Halo Teman-teman Halo Mau langsung nanya Tahun lalu 2017 Itu aku lihat teman-teman di IFA Indonesia Visual Art Archive Di acara Musrari Itu masih berdua Sekarang jadi bertiga Dengan ketambahan Gilang Itu gimana ceritanya Dan nemu Gilang ini dimana Nemu Kalau Kalau itu sih Sebenernya Gilang itu kan Masih Keluarga saya tuh Adiknya Omong lu Gilang tuh adik saya Jadi Kenapa kita sekarang bertiga Gitu Karena Menurut Saya Terasari harus lebih berkembang secara musikal Terus Jadi Berdua terus itu membosankan Sama ini sih Eksplorasi Eksplorasi musiknya Agak terbatas Kalau cuma berdua Jadi kita menambah Dan kita bukan menambah Alat band ya Tetap kita Dengan konsep yang sama Tapi Alat musik Masih mendukung Dengan konsep yang lama Dia kan pemain biola Jadi Lebih Lebih Ya Lebih lucu lah Halo Halo Indra Indra Vianto Sukses ya Teman-teman Salam Salam dari Sulawesi Oh iya Undang-undang dong kita ke Sulawesi Pengen sekalian liburan ya Oke Terus Tadi pengen menambah eksplorasi musik Ya terus Jadi Menurut Kita Tara Sering Yang sekarang gitu ya Setelah Ada Gilang gitu Musiknya semakin Bentar Bersihkan Pablo Bersawet 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 Tadi Lebih Bewarna Sering Lebih lebar Lebih lebar Karena Ketika Celo Bertemu Biola Orangnya Semakin Lebar Berarti Gilang Biola Aku Celo Makanya Aku bilang Tadi Dengan Konsep Kita yang Lama Semi Orkestra Mini Bersawet Cember Tidak Merubah Konsep Awal Tapi Emang Ada Yang Berubah Dari Arancemen Untuk Arancemen Ada Beberapa Gini Kalau Ini Arancemen Jadi Kalau Menurut Saya Porsi Saya Sebagai Pemain Celo Agak Berkurang Kan Kalau Dulu Saya Lebih Melodius Kalau Sekarang Lebih Block Karena Dada Biola Jadi Dipecah Secara Musikal Berarti Ngelit Gilang Tapi Tetap Tidak Semua Delete Tapi Perbagian Ada Ada Bagian Bagian Yang Itu Gitu Gilang gimana Gilang Apa yang Bikin gue Langsung Diajak Bentar Sebenernya Ini ya Sebenernya Udah Pengen Dari dulu Sebenernya Aku Bilang Ya Yuk Ajak Gilang Aja Terus Gilang Ngomong Dia Nggak Bakal Mau Iya Karena Gilang Itu Karena Gila Waktu Masih Sibuk Skripsi Terus Setelah Skripsi Masih Masuk Masuk Ini Bandung Belharmonik Terus Nggak Mungkin Diganggu Dan Lebih Realistis Daripada Main Matera Sering Tidak Itu Realistis Oh Iya Karena Apa ya Dari dulu Aku udah pengen Sebenernya Nyoba Paling Enggak Ada tambahan Satu Nggak Lek Desek Lagi Biar Enggak Spesial Spesial Amat Soalnya Kalau Rarya Dulu Itu Kalau Dia Melodius Aku Yang Ritem Juga Agak Sedikit Ribet Karena Aku Nyambi Nyanyi Juga Nah Kalau Sekarang Kan Udah Enak Ngeblok Rarya Melodius Gilang Aku Tinggal Tinggal Bawa Layer Layer Jadi Posisinya Sekarang Menjadi Ini Ritmik Sama Pemegang Ritmik Dan Chordnya Itu Jadi Lebih 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 Pemanfaatan Alat Musik Tidak Seperti Dulu Yang Harus Apa Namanya Aku Jadi Beatmaker Dulu Jadi Beatmaker Sekarang Tidak Terlalu Seberat Itu Lebih Lebih Ringan Ketika Sudah Pada Jalurnya Gimana Lang Apa Yang Bikin Gue Ya Udahlah Apa Memilih Untuk Tidak Realistis Enggak Kemarin Pertama Kali Kita Ncoba Pakai Gilang Bukan Pakai Latihan Sama Gilang Itu Sebelum FKY Kemarin FKY Panggung Pertama Panggung Pertama Treshering Bertiga Yaitu FKY Itupun Sebenernya Dadakan Juga Dadakan Tidak Pengen Main Di FKY Awalnya Masuk Tiap Main Terus Terus Kapan Siapa Nawarin Lupa Tidak 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 Kita Tolong Tidak Tidak Tolong Yaudah Akhirnya Main 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 Terus Tambah Gilang Itu Tidak 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 Lebih Nyaman Harinya Pas Latihan Pertama Pun Aku Cuman Ngomong Gilang Terserah Mau Mau Isi Gimana Lalu Dia Nisi Wah Enak Ya Disitu Aku Ngerasa Kayak Menambahkan Warna Itu Oke Ada Adibona Ada Jogja Banget Ada Indikix Klaten Lalu Ada Visduo Terus Apalagi Itu Terus Apalagi Itu Gilang Dari Pandangan Tahun Dua Tahun 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 2016 Dari Kakak Saya Sendiri Yang Masih Tau Dari Segala Promosi Yang Dia Buat Gitu Ya Makin Kesini Makin Tau Kalau Dia Punya Band Baru Mungkin Karena Pengalaman Juga Selama Ini Ini Aku Juga Tau Proyek Sebelumnya Katanya Enggak Ada Yang Bertahan Lama Memang Aku Punya Dosa Besar Marah Di Band Maafkan Saya Dan Katanya Juga Terus Ini Proyek Terlamanya Radya Sepanjang Sejarah Dia Band Katanya Tidak Terus Sering Musik Banget Kali Terus Apa Menang Kau Tidak ada Masalah Waktu Apa Ya Pertama Kali Coba gue takut dimarahin kakak sendiri kalau dia enggak takut sama dia apa ya dia lebih takut kalau enggak gue kasih duit sih enggak pada tahun saya masuk itu lagi sepi aja sih sebenarnya sepi sepi job itu ya sepi job ditawarin yaudahlah ya ada lah beberapa cuman kan aku dari akunya sendiri juga pengen apa ya mengeksplore diriku sendiri untuk di instrumenku gitu loh aku megang biola kenapa enggak harus terpaku sama yang namanya party tour gitu aku pengen pengen mencoba hal yang baru lah gitu sebelum terra sharing aku juga pernah ikut yang lepas dari part gitu lepas dari part tuh kayak gimana lebih ke improvisasi tapi terpata kalau improvisasi kan cenderung mungkin mungkin ya cenderung ya apa ya lah improve gitu ya situasional situasional tentatif bedanya kalau bedanya kalau di terra sharing aku lebih mengonsep partku gitu enggak enggak yang asal main gitu iya jadi per part gitu dia punya bagian yang harus dikuasai gitu sih jadi enggak boleh sembarangan kalau sama terra sharing gitu loh makanya kita tadi bilang ya terra sharing itu musik gitu loh musik jadi kita konsep iya kita tidak ingin serendam apa ya terlalu bebas enggak terlalu bebas enggak jadi ada part-part yang harus ada porsinya nah ditata gitu loh jadi makanya lebih lebih indah kalau sekarang kalau sekarang lebih indah ya emang emang kerasa banget sih perubahannya waktu berdua dengan yang sekarang lebih penuh iya lebih penuh iya itu sih jelas pasti karena ketambahan satu instrumen pasti ngaruhnya gede banget ke outputnya sekarang ya ke musiknya apalagi ke materi-materi baru sebenarnya materi yang di videoclip yang ini dia capek kayaknya enggak sini aja sini aja nah coba geser ini sih enggak gilang boya lo boya ini apa bos? nah babang rengga sih bisa nah itu kan enak uh udah tua ya arsemen-arsemen yang dulu berarti semua dibuang dan diubah atau memang enggak enggak dibuang jadi ditambah di apa ya mungkin dikemas lebih 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 bagus gitu loh enggak baru juga tapi dikemas lebih lebih nyaman karena ada biola gitu loh ya partitur celo tetap ada gitu loh tapi kan tidak seperti yang dulu akan wah leadnya gimana kan sekarang dibagi kan jadi ada pembagian itunya gitu loh jadi lebih musiknya lebih lebih apa ya lebih enak sih kalau menurutku ya gini secara musik ya secara musik masih sama dengan yang lama tapi mungkin di beberapa part ada ketambahan biolanya gitu mungkin waktu di Raria dulu ngambil melodinya sekarang diganti sama Gilang nah tapi partnya Raria yang sebelumnya masih ada tetep iya atau melodinya Raria dulu itu dipecah sekarang iya jadi lebih yang dari baru itu sebenarnya itu alurnya tetep sama semuanya sama tapi cuma ketambahan di biolanya hmm karena semen ya ada perubahan sedikit karena ada ketambahan biola kan hmm paling itu doang nah dan yang aku pengen ngomong yang video clip yang barusan kita rilis yang suara kerinduan itu kita record sebelum ada Gilang sebenernya itu lama banget itu itu record recording ke iya 2017 ya dan itu pun sebenernya video clipnya udah lama tuh sebenernya iya video clipnya udah awal tahun oh iya kita syuting syuting itu kalau aku gak salah Desember 2017 Desember 2017 sekarang udah 19 iya satu tahun ya berarti satu tahun nah karena ada sesuatu karena karena kita menunggu momen gitu loh 2019 kayaknya bagus banget gitu buat meluncurin hoki ada awal tahun apa namanya ngeluncurin yang dulu gitu terus di sekarang gitu kan karena apa ya huh selalu pasti ada ada pertanyaan itu belakang sekarang bertiga tapi kenapa kenapa apa namanya video clipnya berdua gitu loh nah itu aku menunggu itu sih sebenernya lebih lebih keren aja kan kalau di video clip itu bukan sebenernya yang ditampilin bukan kita gitu loh iya lebih peran sih iya itu gitu loh tiga 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 orang itu kita sebenernya gak mau keliatan juga sebenernya waktu itu aku request sih kalau bisa kita gak ada di dalam video clipnya tapi mereka tetep mereka tetep mangsa apa PYK PYK Pro itu dimana sih pengambilan gambarnya tuh itu di daerah Tamsis eh bukan rumahnya klasik tuh ini apa namanya Taman Sari Taman Sari Taman Sari ya lumayan klasik tuh rumahnya lumayan belanda banget lah wah ini ada yang nanya ya tali tenun ntar kita lanjut lagi ya pengen tau dong resolusi bersama Terra sharing 2019 ini apa target temen-temen Terra sharing apa ini ini 2019 Rarya ganti status hahaha amin gini iya ya ringa 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 gini kita sebenernya di akhir 2018 kemarin aku sama Rarya khususnya karena Gilaong itu masih ke Kudus monek pak iya ngajar dia ngajar di Kudus oh iya nah bolak-balik berarti bolak-balik seminggu weekend kamis Jumat nah kemarin aku main ke rumahnya Rarya terus ngobrol lah kita di sana kalau mau ngundang Terra sharing Senin Selasa Rabu eh Sabtu Minggu nah selain itu Senin Selasa Rabu Jumat Kamis Jumatnya jangan Kamis Jumat jangan Senin Selasa Rabu Sabtu Sabtu Minggu selain Kamis Jumat ya selain Kamis Jumat resolusinya resolusinya itu resolusinya itu ya enggak enggak resolusinya ini jawab serius ya gajinya eh kemarin tuh sempat ngobrol sama Rarya sebenernya aku pengen banget ini awal pertama aku ngobrol sama Rarya dulu banget 2016 sebelum kita bentuk Terra sharing juga aku pengen banget dulu nyanyi atau main musik atau bermusik lah dengan diringi sama Orkestra masuk pengen banget dan kemarin sempat ngobrol sama Rarya dengan kemasukan Gilang kemarin kita punya bayangan gitu loh wah ini kalau di materi-materi yang kemarin kita garap eh Orkestra oke nih kayaknya nih nah ngobrol sama Rarya kemarin mudah-mudahan yoh iya mudah-mudahan tau ini di akhir 2019 ini ini ya nggak muluk-muluk ya di akhir aja karena prepare-nya pasti akan sangat lama untuk itu aku pengen konser tunggal lagi sih untuk Terra sharing pengen konser tunggal lagi sih tapi dengan konsep mungkin Orkestra Orkestra tidak tidak se Orkestra yang kita bayangkan gitu sih tidak seramai itu tapi kita ingin ingin membuat musik Terra sharing itu lebih lebih lebar gitu lebih apa ya soundscape iya nggak nggak soundscape juga sih lebih-lebih ada klasikalnya gitu loh tapi kita juga nggak tau nih teknisnya gimana untuk mencapai itu gitu loh yang kita pikirkan itu itu gitu sekarang ya makannya jadi kalau buat para donatur-donatur hehehe malah curhat nyaris sponsor bos itu ada ada ya udah mau donatur mau bifut tuh wah hehehe mau bifut itu coklatnya iya coklatnya enak gitu luar biasa mobi itu modal rabi ya hahaha iya gitu iya mobi itu itu sebenernya modal rabi bagi teh dong itu teh gue gak teh gue nih haus bos haus nih itu ya berarti hmm mudah-mudahan kalo saya sih malah sebenernya punya ide tapi dikasih ide disini gimana ya gapapa ya iya mungkin dijadinya spoiler lah spoiler loh kita pengen pengen konser di rumah iya sebenernya wah itu udah ide lama tuh iya kan kita udah pernah ngobrol kan iya kan kita udah pernah ngobrol kan itu sih sebenernya besok ee pengennya tahun ini atau atau ya tahun inilah ya tahun inilah ya tahun inilah mudah-mudahan kan gak ribet banget kan hmm kalo yang orkestra tadi aku bilang mungkin ya akhir tahun mudah-mudahan tapi sebelum itu ya mungkin bisa ada konser-konser gitu konser di rumah gitu dengan equipment yang tidak begitu ribet iya sih gitu hmm karena ya kalo orkestra itu pasti ribet banget masalah sound dan lain-lain tekstnya nah kalo di rumah kan ini paling cuman butuh ya gak pake ampli pun kita akustik semua iya nah kita akan bikin konser di rumah yang datang itu akan kita undang iya jadi siapa yang dapat undangan itu yang sangat beruntung oh iya ya iya oh gak ada poster gak ada ini segala macem hanya undangan ada undangan hanya undangan soalnya kan kita ini juga tuh apa namanya kalo ke apa di rumah orang gitu kan gak mungkin kan misalnya dateng seratus orang gak mungkin kan paling cuman lima puluh atau berarti sangat-sangat intim banget ya pengennya gitu jadi emang satu jam atau 45 menit udah bagus banget itu sih karena ini sih dari pengalaman aduh pengalaman lagi karena dari pengalaman yang kemarin nonton konser di rumah sendirian gerus cu setelah kita nangis setelah kita konser di EVA dulu itu kita berasa banget kalo seandainya kita bikin konser di satu tempat yang gak mainstream gitu ya dan sepi tidak tidak crowded kayak tempat konser biasanya kan kalo kita ngebayang tempat konser itu pasti rame kalo kayak di rumah tadi itu pasti lebih intim aku ngebayangin sih hampir sama kayak yang di EVA dulu ya mungkin lebih intim dan yang dateng itu emang pengen dengerin bukan pengen ngobrol hmm kadang kan ya kita sadar diri sebenernya maksudnya ini sebagai pemusik dengan apa-apa ya ini bilangnya genre apa-apa sih kenapa ya jangan ngomongin genre ya enggak sih ini dengan musik seperti kita ini seperti terasa hari ini ya kita sadar diri jadi kita enggak enggak bisa main di lapangan gede yang enggak bisa orangnya rame banget ya akan susah untuk kontrol crowd itu makanya kita berusaha untuk bikin konser ya intim biar enggak enggak menutup kemungkinan memang main di crowd yang gede gitu kan oh tidak enggak tapi kita kan kalo sekarang gitu loh sekarang kan untuk menikmati kita memang banyak disarankan di tempat-tempat yang intimit gitu loh gitu jadi kalo misalkan besok tiba-tiba kita main di apa namanya panggung besar juga pasti ada gitu loh tapi mungkin kan formatnya lebih besar gitu loh jadi kayak gitu jadi kalo bagi kalian senen, selasa, rabu, sabtu, minggu ingat ya nah 5 hari itu karena bapak ini iya dia ngajar di kubu gimana sih sekolah? di lembaga lah di kumon di kumon di kumon di kumon di kumon balik lagi ke video klip tadi ceritain aja kenapa bisa ketemu temen-temen terus dapat konsep yang kayak gitu itu sebenernya video lagu apa namanya suara kerinduan itu tuh sama cerita apa cerita video klipnya tuh sebenernya tuh gak gak seperti itu gitu loh tapi karena gak mungkin kan kita aku aku Maringga membebaskan si pembuat video klip untuk berekspresi untuk apa ya nih pertama kali mereka dateng terus nanyain kita boleh gak nih garapin video klipnya oh oke terus karena sebenernya itu tuh tugas sebenernya sebenernya tugas tugas kuliah tugas kuliah tapi kita ngomong ini kan tugas kenapa gak sekalian serius digarapnya gitu loh akhirnya itu sering banget ketemu ya maksudnya gak yang udah bikin bikin aja enggak jadi kita tetap tetap ngobrol tetap membahas itu gitu loh mereka waktu itu waktu pertama kali ketemu tuh ya mereka ngasih script yang udah jadi pertama kali ketemu bareng satu tim itu kan awalnya itu cuma satu orang dua orang yang ketemu kita mereka ngomong minta izin boleh gak kita garap boleh ada gak mereka nanya sama kita boleh gak ada gak syarat-syarat ini ini pokoknya gak boleh ada ini gak boleh ada ini gak ada kita membebaskan semuanya mereka mau bikin setelah seperti apa kita cuma memprolog ini lagu seperti ini akhirnya mereka bikin script dan kita baca bareng-bareng iya mereka dan fix scriptnya baru mulai syuting gak begitu ribet berarti bener-bener konsepnya kolaborasi banget iya kolaborasi karena misalkan mereka video misalkan dia pengen ikut apa kayak kita dia egois banget sih maksud kok kita nya gitu loh makanya dia biar meresap sendiri lagunya apa nih gitu kalo menurut dia seperti itu yaudah gitu loh yaudah gini itu lagunya ya itu lagunya ya tapi lagu kalian tuh ya gini hahaha pulanglah ke rumah kami merindukanmu mending itu karena kami itu adalah keluarga gitu loh jadi sebenernya cerita lagu itu tuh tentang curhatanku gitu loh curhatanku terhadap seorang bapak gitu yang udah meninggal gitu terus akhirnya kita merindukan gitu loh satu keluarga kan merindukan akhirnya kita pengen ayo dong pulang gitu loh tapi sebenernya gak bisa gitu loh itu cuma sebatas merindukan dan tentang kesedihan itu sih gitu loh ya muram kalo aku lariknya itu kok muram apalagi ketambahan biola aku belum-belum denger iya makanya kalo mau versi bertiganya yaitu Senin Selasa Rabu Sabtu Minggu ini ada yang nanya lagi Pak ya ada yang nanya demi melihat saya ada lintang Savitri siapa itu? siapa itu? lintang bos proses bikin gagasan videoclip sampai akhirnya terrealisasikan berapa lama sampai ke sampai keluar produksi berapa lama tuh mulai dari awal awal itu ya sampai keluar kemarin kalau dari awal konsep mungkin sampai produksi ya produksi awal ya ini ada 2 bulan 3 bulan uh cepet hitungannya cuma rilisnya sebenernya gini mau nunggu momen itu tadi nggak nggak cuman nunggu momen sebenernya ya ini kan katanya belak-belakan aja gini ada sesuatu hal lah semanginya ini bukan nggak bisa ada omongin juga sebenernya ada beberapa hal juga yang kita pertimbangkan untuk merilis ini dulu atau maksudnya waktu pertama kali mereka ngasih video ke kita dulu karena mereka ngasih video kita juga lama juga oh karena dia kan harus ini dulu kan buat presentasi ujian yang bilang tadi itu tugas tugas TA itu kan berarti diselesaikan di kelompoknya dia dulu terus pokoknya selesain kampus dulu lah terus setengah tahun nggak ada kabar gitu akhirnya ada kabar tuh terus ya udah kita rilis jadi sebenernya nggak lama juga sih sebetulnya sebetulnya terus tetep ada izinnya ada apa namanya biar sama-sama enak sama-sama enak gitu biar nggak ada masalah gitu sih lebih itu aja tapi puas kalau aku puas alhamdulillahnya aku puas banget dengan dengan se se band terra sharing yang apa ya yang yang tidak bagus ini yang rendah yang tidak bagus ini ya dengan kualitas videoclip seperti itu keren menurutku itu saya gini dari awal sih aku karena gini ya beberapa teman-teman kan pernah juga ya digarapin maksudnya bukan digarapin konteks negatif ya dibikinin videoclip sama teman-teman kampus yang dijadikan tugas aku sudah punya bayangan dong sebelum ini jadi dulu sebelum itu aku tidak pernah jujur aja ya tidak pernah puas dengan hasil karya teman-teman itu terhadap band-band teman-temanku yang nge-band gitu waktu pertama kali mereka ini aku juga nggak begitu ini maksudnya nggak begitu berharap banyak banget dulu masih miss dulu lah ya karena gini ya mungkin ini prinsip pribadiku karena aku selalu mengambil kemungkinan terburuk dulu yang terjadi biar nanti nggak nggak remuk banget lah gitu ya ternyata nah makanya setelah melihat hasilnya seperti ini wah kok bisa kayak gini aku kaget 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 bin ajaib nah wow bagus sih aku kalau aku sih suka karena pertama kita nggak terlalu banyak tampil di situ gitu ya jadi memang sengaja jadi teresering jangan dinikmatin orangnya sebenernya karyanya berat nih bos berat nih bos berat nih bos yang bisa dinikmati cuma gila lah kemarin baru diposing ada yang nanya nanya itu siapa sih yang di sebelah rarya itu HDP aku yang jawab ya nama ini mungkin teman-teman juga aku juga nggak bisa memastikan juga ya tapi sepertinya teman-teman yang nonton videoclip mungkin mengartikan si cewek itu kehilangan pacar tapi sebenarnya nggak loh di videoclip itu yang meninggal itu adalah bapaknya si cewek dengerin di part dialogue terakhir makanya sampai terakhir ya makanya aku ambil terakhirnya terakhir semoga bapak tenang di sana nah itu sebenarnya yang mengkonekkan lagu dengan videoclip itu lagu itu sendiri pernah kalian bawain di IFA itu kan? ya pernah itu lagu lama kok itu tuh itu lagu kalau aku nggak salah itu lagu kedua kita lagu kedua itu karena itu sebenarnya lagu ada tiga lagu jadi kita tuh bikin sequel oh trilogi gitu ya jadi yang suara kerinduan itu tengah sebenarnya dari yang pertama itu kehilangan kerinduan keikhlasan nah yang keikhlasan ini yang susah banget bikinnya gitu loh karena mungkin ya mungkin ya gini fase kehilangan dia sudah melewati karena ini kan lagu emang murni curhatan Rarya mungkin setelah ini Yogi Lang juga akan curhat tentang itu dan murni kan nih yang pengalamannya Rarya dari pertama kehilangan fasenya sudah sudah terlewati sama dia kerinduan juga pasti udah mungkin keikhlasannya belum mungkin aku juga nggak tau pasti itu yang masih masih kita godok sih sebenarnya susah kan misalnya kayak gue lah kehilangan pacarmu terus ikhlasnya kan lama kan kalau yang pertama cari aja deh kayaknya di soundcloud kalau masih ini soundcloud judulnya Hermata Juli oh ada tuh di youtube ku ada pertama kali itu Hermata Juli itu memang kehilangan terus kedua baru suara kerinduan suara kerinduan ya ini kita masih proses untuk ikhlasan sulitnya berarti belum ke hal teknis ya hal teknis gimana belum gimana ngerekamnya ini segala macam ini masih tema berarti sejauh 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 mana kita ikhlas kami karena aku belum menangkap ikhlasan mungkin ya atau mungkin mereka juga belum sama ada pertanyaan ada pertanyaan dari Sastagama aku telat telat nah ini 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 Sastagama halo Riff halo Riff jadi ekofilmnya oke jadi dia dia yang yang direct semua itu sampai jadi keren banget tuh ya dia gitu loh thank you Riff jadi terhadap sharing gitu ya kita sih sebenernya cuman tukang otot-otot aja merendah lagi dari dulu eh kamu ini ya segitu aja di gong waktu syuting lu nari lipstikin yoh enggak dan itu bagusnya lagu apa namanya videoclip itu kita nggak begitu pakai makeup ya enggak jadi makannya kelihatan keren tuh editingnya gitu loh dan itu editornya juga si kan kelihatan kan misalnya nggak pakai bedak gitu terus di kamera kan tetap kelinyet ya kayak kecoa nih kayak kecoa gitu nah dia tuh bisa nah gitu yang bagusnya tuh deh gitu menarik lah untuk untuk ditonton di youtube kita selamat menikmati ya sekarang ya hmm oke ada lele terus ada audi audi halo siapa audi halo ada mas abe pras masih halo mas abe pras Bos Ogut Halo bos Halo bos Guru saya, guru saya Nonton mas Terasharing di Youtube Masalah videoclip mungkin itu aja mungkin ya Klasik nih pertanyaan klasik album Nah gini Album yang jawab ya Berhubung membuat album itu tuh Mahal gitu loh Dan tidak semudah Seperti yang kita lihat Aku ringgah gitu bilang Ingin membuat album itu Bukan sebagai pencapaian akhir gitu loh Iya gak Itu tuh sebenernya tuh Hasil karya yang Awal gitu loh Bukan pencapaian akhir Jadi wah album yaudah gitu loh Makanya kita mempunyai rencana Rencana tahun ini Kita akan Merilis single Untuk akhir tahun Akhir tahun 2019? Wah namanya Single 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 Sampai akhir Sampai akhir single 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 Mudah-mudahan bulan depan? Nah Februari Februari itu kita bakal rilis single yang Bertiga ini Yang Yang bertiga Dan saya anjurin Kalau dengerin harus pakai headset Yang enak Yang enak Yang enak dan JBL ya Ngesahakan sendiri Kalau ngesahakan sendiri Kalau gak di Minuso Eh Minuso apa sih? Minuso Minuso Oke 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 Tuh Berarti itu bukan pencapaian Bukan pencapaian akhir Bukan pencapaian akhir Ya Tapi Malah awal mula untuk Apa terasa yang Kemana gitu loh Ya bener sih karena Kalo sekarang ya Ngeliat album terus Kalo Sandianya udah punya album Terus ngapain? Aku juga akhirnya bingung Dengan itu Mending Berkarya terus aja Lempar single Udah single Karena album ya Sebenernya sama aja sih Siapa tuh? Lele nanya apa tuh? Lele nanya Lele Infomode Model Wah kacau Ya Ini dia Lele Bacingan Info Model klipnya Waduh Namanya Sobaring Eh sebenernya udah di tag-in kemarin Ada di Ada Coba di musik Jogja ada itu Wah ada Ini tinggal cari aja Tapi yang sopan Terus Sastagama lagi Menurut Terra sharing Musik dan politik gimana nih Waduh Waduh berat Berat banget nih Gila 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 Dia bener ngomong Dia bener ngomong Masalah politik Politik apaan Musik dan politik tuh gimana? Apa ya? Gue gak paham politik sih sebenernya Tapi sering ikut Partai sih sebenernya Enggak Partai Rakyat Demokrat ya PRD Oh Grindra Gue Grindra Oh Grindra Gak boleh lu eh Gak boleh sebut-sebut Partai disini Hahaha Mau merah mau Partai no sensor tadi kan Gimana? Gimana? Goal food eh Jadi gini Kalau menurut Kalau menurut kita gitu Menurut aku deh Menurut aku Karena ini beda-beda nih Tiga orang ini pasti Tetep Kalau ngomongin politik beda kali Tapi kalau Aku di Terra sharing Karena aku gak Saya tidak tahu tentang politik gitu loh Gak paham Gak paham Gak apa Jadi kayaknya Gak deh gitu loh Gak Gak mau mencampur adukan Terra sharing dan politik gitu loh Iya kan Takut Soalnya kalau Ya Ya gitu lah Gak enak aja sih sebenernya Politik-politik gitu Kalau ringga gak tahu ya Dicampur adukan sama Sama kesenian gitu Apalagi Ya aku sih gini Kalau ngomong musik dan politik gitu ya Kalau buat pribadi nih Buat pribadi Berat pertanyaannya Astagama Cara menikmati Mungkin ya Mungkin ya Ini buat pribadi Cara menikmati politik Dan cara menikmati seni itu berbeda Cara menikmati musik Dan Walaupun bermusik itu sebenernya politik Iya Pasti Cara menikmati musik dengan cara menikmati politik Mungkin berbeda Nah Makanya di Terra sharing aku, Rarya Mungkin Gilang juga Mungkin kita bertiga sepakat Kita bermusik-musik aja Gak usah nyamperin sama politik Karena Cara menikmatinya mereka tuh berbeda Ya Ya nikmatilah politik sebagai politik Nikmati musik sebagai musik Iya Kayak gitu aja sih Udah terjawab kan Berarti udah terjawab Udah 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 Jangan lah Berat nih Yang politik-politik Berat-berat Terus apalagi nih Pusing Seruin nanta info model Lintang lagi Paling dekat akan main kapan dan dimana Oh iya Ini baru tadi Info baru dapat masuk Masukkan main Senen Tapi Sebenernya Januari Sabtunya malem Januari Kita lagi gak ini Lagi Enggak Enggak ada lah Karena Aku juga Juga lagi sibuk Tapi baru masuk tadi Siapa nama Sur Sur Yang ku tahu pasti Panggil Hilang One C C Power bank Power bank Power bank Power bank Ini aja Penyelamat Wah Ya Reaksi lu Ini aja Colokan Ini udah dimatin belum Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Biar natural Tadi pertanyaannya apa? Biar seni November Eh Februari Baru masuk Februari Tanggal 24 Tapi Di Semarang Kita kantor Semarang Insyaallah Semarang Semarang saya kok Agak sedikit trauma ya Tapi semua Insyaallah aman Terkondisikan Saya trauma Kalau denger kata-kata Semarang Berlanti ini tuh Di dirinya lancar Hah? Dildilannya lancar deh Belum Hahaha Tapi baru masuk Februari Jadi Setelah kita Rilis videoclip kemarin Banyak yang masuk Termasuk Orang-orang Bandung juga Orang-orang Bandung Pengen kita main di sana Tapi Kita ngomong Belum ada transport Hahaha Ya buat donatur-donatur Buat donatur-donatur Yang pengen Ngeturin kita Makanya undang Senen Selasa Rabu Selasa Rabu Minggu Lumayan tuh Biar kita punya transport Buat tour Tuh apa tuh pertanyaan tuh Lang Apa itu? Ada pertanyaan Apa itu? sastagama lagi nih ya album fisik VS digital menurut Ngana Oke ya ini menarik ini menarik ini majuin dikit Boy ini bersep ya Boy aduh gue berat bos abut wih Hai iya udah ngapa-ngapain ya tanah soalnya fisik digital ya ya menurut kita atau menurut masing-masing nih masing-masing aja ya masing-masing saja ya mungkin sependapat juga sih menurutku iyalah nih sembari jawab dulu aja coy ya masuk masuknya gimana nggak kelihatan ya kalau mati berarti enggak masuk ya coba diginiin dulu aja Boy apa mati nanti Boy enggak kita pos bentar pausnya pieboi masuk-masuk berarti nah beruling digital versus fisik ya fisik digital ringgah dulu deh hahaha jawab apa aku dulu gini ya fisik versus digital penting eh musik pentingan atau maksudnya gimana nih atau mungkin sekarang jamannya digital kalian dengan industri musik digital perbedaan temen-temen yang ngeluarin album secara fisik menurut kita ya menurut temen-temen ini aku dulu ya sepertinya binar juga nggak papa biner hitam putih sebenarnya dulu kita udah ngomong ini aku sama Raria sebelum ada gilang ngomong kalau kita mau ngeluarin fisik malah kita mau ngeluarin kaset bukan bentuk discd-cd atau DVD atau mungkin disketling kalau ada disket dan muat mungkin kita isi itu ya nah floppy disk asik jaman-jaman kuliah karena iya kita sadar juga ini kan sekarang emang jaman jaman digital banget ya papa sekarang orang udah dengerin musik di HP dan jarang banget lo yang muter DVD player atau DVD player ya paling yang akan membeli album fisik kolektor yang akan mengoleksi album fisik gitu ya mending kita nyetak sekalian kaset yang itu emang bukan untuk diputar tetapi untuk di koleksi gitu untuk mendengarkan tetap kita rilis di digital sebenarnya penting nggak penting mana yang penting lebih penting sebenarnya dua-duanya penting satu untuk pentingan di koleksinya orang koleksi karya kita ada bentuk fisiknya dan yang kedua digitalnya untuk sekarang kan untuk akses lebih gampang untuk memudahkan sama satu lagi kita nggak tahu nih era digital sampai mana nintar pada akhirnya siapa tahu kan kayak Friendster sekarang udah hilang datang disana hilang semua sekarang nah nanti kalau Spotify kayak gitu gimana karya kita kemana nah takutnya akan seperti itu nah ya penting nggak penting fisik juga penting menurutku sekarang tapi kan karena sekarang akses lebih mudah digital ya mau nggak mau ya harus rilis digital juga ya tapi tanpa menyampingkan ini ya sisi tuh kalau ini deh kalau aku sih malas pendapat sama komentarnya si ini siapa namanya pokoknya saya drive dulu sih Anji Anji coba nanti Instagramnya Anji tahu yang deh sekarang kok bikin album kok cuman kayak gini gitu ya nah itu sih menurutku agak gimana ya ya juga sih gitu kita merekaman mahal pertama mahal kan dua capek capek tenaga terus ketika jadi cuman misalkan maaf ya CD terus dengan cover yang apa namanya karton kertas kan kayak aduh emang ya gitu tidak menghargai karya sendiri akhirnya coba kalau misalkan dicetak kaset atau mungkin flashdisk mungkin bisa beli flashdisk kan ada kan ada kan tapi tuh aku kemarin sempat nonton sih yang di apa rilisan fisik apa si eric yang garapannya eric sukomtik beli rilisan fisik beli rilisan fisik itu yang ngeluarin albumnya Rizky Fabian tuh lu juga nggak ngeluarin fisiknya berbentuk disk yang ini malah dia ngasih speaker oh ya speaker portable terus di dalamnya udah ada lagunya kan juga fisik juga ya itu kan lebih gampang nih menurutku dan mungkin di dalam situ juga udah ada filenya dan bisa di copy ke smartphone atau ke laptop lebih gampang juga plug-n-play lebih gampang kalau kalau aku sih ya di jaman sekarang ya kalau digital versus fisik ya kalau di jaman sekarang ya menang digital tetap tetap menang disini enggak mau ya kalau ngomongin digital versus fisik ya tetap menang digital soalnya jaman sekarang tuh jaman digital enggak bisa dipungkiri Enggir aning aku idealis harus enggak bisa tetap jadi kalau menurutku sih berterasering pasti Insya Allah kalau ada dana dan segala macem itu kita bakal cetak fisik tapi untuk sementara ini kita akan digital dulu deh itu lalu teman-teman nyambung ke dari pertanyaan tadi ya di tengah industri yang begini yang serba digital mudah segala macem punya formulasi khusus enggak buat promosi promosi digitalnya Iya atau ya promosi di kita langsung apalagi di media sosial Wah kalau kalau masalah promosi aku sangat-sangat suka dan dekat dengan beberapa media di Jogja gitu itu terutama kayak kayak Koe noloh ring-ring eh siapa namanya Rangga 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 Bapak Rangga Bapak Rangga Bapak Rangga musik Jogja gitu gini dong tipe-tipe apa bukan tipe-tipe sih orang-orang kayak dia yang menyelamatkan kita sebenarnya matang lu dia tuh sebagai malaikat di malaikat pencangkutnya hahaha death note kalau nggak ada kayak dia mungkin nggak kayak sekarang ya bener Maksudnya katakanlah oh Terra sharing itu selalu bikin gimmick buat ini buat apa buat apa buat orang yang ke dengerin musiknya di YouTube segala macem atau jalan kerjasama sama Spotify atau ini segala macem Iya gini mungkin ya kita enggak om aku dong maksudnya promoin single-single itu kan digital kita akan kerjasama tetap meslek kerjasama beberapa beberapa plafon digital yang ada di Indonesia atau di dunia gitu tetap bulan depan pasti akan muncul link-linknya Terra sharing disitu sih jadi bisa disimak terus Instagramnya Terra sharing atau blog Terra sharing kan ada blog kita terus atau ya bisa musik Jogja juga pasti bakal nanti tunggu deh rilisnya kapan pasti ada di dikabarin dikabarin platform digital semua hahaha weh tenangan sama ini sekarang ya apa yang di SoundCloud itu belum versi finalnya nah kalau kita ngelempar sih sekarang untuk ke SoundCloud kita nge-upload juga tapi itu belum versi final dari musik kita karena oke gini ini secara industri ya ketika kita ngasih sesuatu gratis orang mana mau akan bayar nah makanya untuk di SoundCloud kan siapapun bisa ngakses siapa bisa denger siapapun sebetulnya bisa nge-download di sana secara gratis kalau kita sifatnya spoiler kali ya kita ngasih spoiler di SoundCloud nanti versi fullnya kita bakalan upload di platform resmi yang mungkin ya lisensinya jelas sesuai selera kalian lah sesuai selera kalian bukan lisensinya jelas ring tapi lebih legalnya jelas menlegalkan kitanya juga ya gitu jadi orang menghargai kita dengan mendengarkan di beberapa akun yang mendukung beberapa musisi disitu itu penghargaan karya kita lah karena penghargaan tuh yang cuman itu yang kita musik tuh ada dua soalnya jihwe berat nih bas berat nih bas musik tuh dihargai cuma dua ketika kita perform atau ketika musik kita didengarkan secara kita mendapat apa namanya profit profit itu itu menghargai musisi gitu tidak menurut nggak kita tidak memungkir ya itu bermusik kalau nggak untuk didengerin orang buat apa tuh jadi menghargai musisi ya mungkin sekarang seperti itu gitu di zaman ini di zaman ini jadi jangan pernah Hai apa yang nggak jangan pernah karena kasusnya kemarin kayak apa ya bingung aku kayak ngomong nggak jadi iya kayak kemarin yang terjadi ya 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 kata ganti nah kalau untuk perform sendiri kepi maksudnya temen-temen ketika melihat baik itu dari temen-temen terasering itu dari terasering sendiri itu di depan di depan publik oleh katakanlah itu atau apa yang sama sudah merasa di dikatakanlah di hargai di hargain kah sesuai pandangan masing-masing kan ukuran-ukuran apresiasi kan katanya masing-masing ya bener-bener gimana ya ada tuh ada takut takut salah ngomongnya sebenernya tiba-tiba ditelepon woy tanggal sekian kosong kosong main ya Oke tapi 2M ya padang murah ya 2M ya kalau kalau kita sekarang udah mulai ini Des mulai menerapkan enak podo-podo enak gitu loh jadi misalkan Oke kita misalkan Oh masalah Vian ini apresiasi apresiasi ujung-ujungnya masalah Vian jadi misalkan waktu kita nggak punya duit nih tapi ya gimana caranya untuk mengenakan kita gitu misalkan jadwalnya cocok sama-sama cocok nah itu aja sih sebenarnya lebih ke situ sih sama treatmentnya sih dari kita semakin asing nyantai gitu tapi kalau memang kalian punya duit gitu pengen ngundang kita yuk kenapa enggak sih dikasih ya tergantung ini sih itu acaranya seperti apa dulu kita ngeliat-liat duluan emang ini acaranya acara sosial ya kita sosial juga ini acara profesional ya harus profesional juga komunitas ya komunitas kadang-kadang kan ada yang seperti itu di acara profesional tapi profesional tapi mengatasnamakan komunitas itu loh itu kemana ya gimana menurut-menurut cara pandang kita balikin lagi kan cara pandang seorang media kalau kita kan cuman pelaku gitu tapi bener itu kan bentuk apresiasi ke senimannya ya ke musisinya ketika kita main kita juga nggak cuman maksudnya banyak yang ngeliat mungkin ya oh cuman tinggal mainin lagu sendiri gini-gini ya kan proses kita nggak cuman itu gitu loh ini kita bikin lagu tuh juga pakai otak pakai otak lama ngabisin latihan ide ide oleh kalau ekosistemnya berat 111 doang yang besar yang lainnya kita nggak gitu kan bantu apresiasinya disitu ya ini kalau acara profesional ya jadilah profesional eh Anu opo menang pernah cerita waktu kita ngopi ya oke oke hehehehe gilang nari itu proses AKA Kliwon hehehehe pengaruhi proses pelahiran TNC ini jadi ini ada gilangnya wah panggil gilangnya dulu aja biar enak gitu ya kakak gilang bapak gilang wari hehehehe jadi lagi ngepanggil Neng yang mau tanya boleh loh jadi kita mumpung mumpung bertiga nih kita format lengkap nih gibahin babang rangga nggak apa-apa kok ini hehehehe babang rangga lagi jatuh cinta nih iyaaaa hehehehe nah nah ini gilang nih hehehehe ada dua gilang ada dua gilang nah ini gilang wari gilang wari gilang saka jadi kalau si ringga pernah cerita kalau gilang dulu jadi salah satu orang yang membidani terase ring jadi jadi gini sebenernya hehehehe bukan produser ring eh so dance jadi mas gilang ini adalah kalau aku ngomong ya aku ngomongnya ini dia adalah inisiatornya terase ring penemu mungkin nah founder bukan founder kalau founder ngebiayain dia karena 2000 hehehehe 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 kenapa aku ada ini nama muncul hehehehe ya itu aja pas setelarnya sama ringga kebetulan ketemu terus aku cuma asal nyeplos aja kalian berdua bikin project aja hehehehe hehehehe sebenernya gini pertama kali itu kan aku kenalnya sama mas gilang aku kenal sama mas gilang aku kenal sama mas gilang terus yang mengenalkan aku sama rarya itu adalah mas gilang itu di selamat pak eh selamat pak bukan enggak di disini di bejong ngopi bejong ngopi ada acara apa ya itu pas rarya aku perform pameran pameran iya performen tau pertunjukan performen artis iya layar maya kalo gak salah yang lezat tampak msg nah inget dong jadi waktu itu rarya ee kolaborasi sama performen artis fj kunting dan aku kebetulan ngopi di bejong ngopi bisa dikenalin lah sama mas gilang ini peteng gitu woy usalahnya Tuhan waduh waw bahaya nih bahaya nih ucapannya nih terus gimana terus gimana terus dikenalkan lah sama mas rarya dulu aku panggilnya mas sekarang udah enggak males kepalamu apa yang ada dalam kepalamu ketika ngurut si ringga dan si rarya udah kalian bikin grup aja nah itu juga apa sih kalian ngeliat mereka kayak gimana iya awas lang santan lah ringga nyanyinya oke sih maksudnya enak nih dikengerin terus si rarya suka main sesu terus aku membayangin kalo mereka olah bales gimana ya bikin proses gue dia bikin karya viron begitu kayak apa ya kan karena aku selama ini belum pernah liat kayak grup atau band yang gua yang satu selo yang satu kita sama nyanyi mungkin mungkin banyak atau aku aja yang gak update gitu can dikit lah dikit oh ya itu makanya aku ini coba siap dikit nah apa hahaha mau tau nih nih ujung-ujungnya nih wah ada lampu nih nah nah apa hahaha ya si gilang mari dulu lah ya terus terus akhirnya mereka langsung langsung menentuin jadwal aja hari itu juga mereka bikin jadwal buat hari itu juga ini ini bersejarah nih sebenernya serius sangat bersejarah hari itu langsung main gitu langsung nggak jadi gini itu lebih parah sebenernya bukan bukan main jadi dia nantang nantang aku waktu itu aku posisinya nyanyi cuman di jameng-jameng di cafe-cafe itu cuman di jombopitok terutama ya terus bikin nyanyi juga bikin lagu belum pernah ngeband dengan posisi sebagai vokalis juga belum pernah ditantang sama dia nih tak kasih waktu 2 minggu gue bikin satu lagu dan 2 minggu aku langsung booking studio kita rekaman orang baru kenal ditantang kayak gitu dengan posisiku seperti itu ya kaget kan aku akhirnya aku ngomong sama Mas Gilang Pihaki mas gimana hajar aja dulu coba setelah satu minggu lebih aku belum jadi itu lagunya belum jadi lagunya terus hamil 3 apa ya hamil 3 aku ketemu Mas Gilang disini ngobrol sambil aku main gitar cerita terus dia langsung nulis dan jadilah lagu pertama yang nulisin Gerik adalah Mas Gilang apa tuh lagu pertama lagu pertama itu serumah 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 hamil 1 aku ketemu Darya latihan sekali latihan sekali besoknya langsung recording maksud iya soalnya kalo sama aku gitu bikin project gitu sekalian gitu sekalian bikin sesuatu gak cuman ngejam dan jujur waktu itu tertekan aku serius tapi pada akhirnya kan jadi kan nah karena aku yakin punya kualitas gitu loh kenapa kalo gak punya kualitas di total keng wacik keng 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 waktu itu belum ada kata-kata serius untuk ngubilang kentera seri waktu itu setelah lagu itu pun belum ada ini kan bisa diterangin tau bisa bisa aku bicaranya terangin terangin gimana sih nah apa nih nah gitu ngapa jadi kenapa tertekan waktu itu ya karena itu dia nantang aku dan aku posisi kayak gitu halo siapa? siapa tuh? Aditya Bagaskara Aditya Bagaskara halo halo mas Aditya Bagaskara halo halo mas Aditya jikustik serius dalam hal untuk menjalankan terangin itu aku menganggap waktu itu cuma wih project aja terus selesai satu lagu udah selesai gitu tapi setelah itu kan aku ketemu sama Mas Desi 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 Bradson Mas Desi Nugroho eh 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 Mas Desi Blues Mas Desi Blues aku ketemu Mas Desi Blues Desi Taksu Taksu sekarang Mas Mas Taksu terus aku kebetulan sering ngopi bareng disini terus aku ngomong Mas aku bikin projekan baru nih sama Rarya temenku aku dengerin dong lagunya dia dengerin laguku yang waktu itu di record semaret ya itu baru jadi mixdownnya doang mixdownnya doang mixdownnya doang terus tapi banyak yang suka dia ngomong sama aku wah gimana besok kalau Sandhanya tak kenalin sama temenku baru keluar songongnya gitu dari tadi merendah gitu dari merendah gitu kita cuman punya sombong habis itu dikenalin lah aku sama Erna Erna U RPN nyanyiin dong Kak katanya wah siapa? Erna waduh gak ada gitar gak ada show besok aja besok hari Senin Selasa Rabu jadi kan dari awal kejuman kaya udah tiga tahunan ya hampir tiga tahun bulan depan kita tiga tahun nah bulan depan tiga tahun sekarang gue ngeliat mereka bertiga kaya gimana kaya gimana kaya gimana dalam artian apanya iya entah menurutmu nah nah lagi baru saya yang koneksi ya ya karena koneksi dari planet Mars dari awal dari awal gue yang punya proses proses mereka grafiknya udah udah lebih lebih baik lagi ya karena terus kemudian mereka punya inisiasi buat masukin jilang juga itu satu poin yang menurutku menarik Pak mereka kaya menuju ke sesuatu yang lebih serius lagi daripada yang lain-lain kemudian apa ya ya yang paling menarik adalah mereka bukan dari apa teman yang barengan terus gitu jadi mereka kaya aku melihat mungkin sisi profesional di mereka ini semakin jelas karena mereka hanya bertemu ketika apa ada obrolan ada projek ada projek briefing buat misalnya mau misi atau mau bikin produk apa nih gitu jadi mungkin hal yang semacam itu justru malah lebih lebih bikin mereka serius daripada mereka harus setiap ya barengan tiap saat setiap hari barengan gitu kan berduaan itu konyol juga hahaha hahaha tapi bener sih ini faktanya kita sebenernya jarang banget ketemu aku sama rarya sama gilang pun kayak gitu kita ketemu kalo seandainya kita ada ada ide baru yang mau dibikin jadi karya atau mau latihan nah itu doang ketemunya yang ngopi bareng lu lah jarang banget jarang itu mungkin apalagi tidur bareng ya sama kangen-kangenan mungkin iya iya jadi apapun iya kalo kita kita lagi bareng pasti kita akan membuat sesuatu gitu loh iya jadi misalkan tiba-tiba aku sama ringga sama gilang ketemu gitu berarti kita menyiapkan apa nih gitu loh ada sesuatu ada sesuatu gitu jadi ketemu mereka bertiga udah ha? ketemu mereka bertiga oke ada ada rencana yang mereka semakin mereka sering ketemu kalo di luar projek kan berarti nanti arahnya ke pergunjingan daripada menuju iya iya bener 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 itu bener kita nggak nggak mau iya ya fayda lah ya tapi bener sih kalo seandainya ketemu setiap saat itu akhirnya akhirnya akan menjadi sebuah pergibahan hahaha pertemuannya kan iya iya latihan ya latihan gitu aja tapi kibah juga kadang-kadang perlu itu asik juga hahaha asik emang emang asik banget iya hahaha oh ya karena ya menurut riset ya mungkin hahaha ini live kibah hahaha jangan kalo ketemu satu dua atau lebih orang musik-musikan 10% ngomongin musik 90%nya gibah iya iya pasti kalo kita 90%nya curhat ya we hahaha dia dia hahaha enggak dik oke waduh waduh terus terakhir wis terakhir terakhir jangan bahaya ini aku udah ya nanti nanti hahaha mungkin ada yang pengen temen-temen sampein lagi hmm iya iya entah pengen nyampein sesuatu apa yang dari dulu ketahan kependem gitu segala macem entah soal musik entah soal apapun lah apa apa misalkan apa nih ya bebas ya pokoknya unang-unang ya uang-unang ya uang-unang ya sabtu minggu misalnya atau apa oh iya kalo mau ngubungin terasharing sih bisa ke saya 0813 waduh iya 5681 2433 atau nge-dm aja di instagram ah lebih mudah nge-dm sebenernya sih terus kalo mau ngedengerin lagu kita atau karya-karya kita bisa di youtube iya sementara di youtube kalo bulan depan kita akan rilis di beberapa platform digital platform digital di disini iya terus apalagi ya unek-unek ring waduh ini unek-unek nih biasanya nih apa ya unek-unek ya karena aku tidak jago ghibah gak ghibah juga unek-unek bukan ghibah kampret karena ujung-ujungnya sih itu ntar enggak enggak lah unek-unek apa ya ya unek-unek kayak misalnya kamu yang lagi KKN sehat-sehat gitu nah misalnya oh iya kalo nonton ya yang lagi KKN sehat-sehat jangan nakal siapa tuh yang KKN? ada udah cepet oh iya iya enggak ini ini apa ya unek-uneknya yang tadi mungkin ya udah dibahas juga sebenernya untuk apresiasi tadi ya profesional jangan bawa nama komunitas lah gitu loh misalnya ini bukan cuman buat track sharing ya mungkin buat temen-temen yang lain juga karena kasian tuh buat musisinya tuh udah capek-capek bikin lagu terus cuman bayar 2M doang gitu makasih mas makasih mbak makasih mbak itu doang kan kasihan gitu loh kadang-kadang kan mereka juga butuh 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 akomodasi butuh makan belum lagi buat treatment color musiknya beli senar beli apalah gitu loh ya seenggaknya nutuplah buat itu gitu loh karena berkarya juga kata gilang tadi berkarya juga butuh otak dan uang yang jelas sih kita butuh waktu yang banyak untuk untuk berkarya itu sih bukan bukan ngomongin soal banyaknya berapa sih mas ini gedenya berapa bayaran enggak tapi kita bisa negosiasi lah seenggaknya apresiasi lah gitu loh untuk temen-temen musisi musisi Jogja untuk semuanya ya untuk semuanya bukan kita iya iya om beli rokok berapa? 17 doang mungkin kita tawar 10 ribu nah bener nggak mungkin makanan bikin bikin karya tanpa rokok juga nggak enak itu loh itu loh gilang mana gilang? nggak tau pacaran nih ini bacit yaudah gilang? gilang nuari mungkin? apa ya? something buat terasirik terasirik ya nggak males bikin karya aja tuh cukup semuanya terus tetap produknya iya bikin karya duluan sih oh iya sama ini sih nah ini kita kita bulan depan juga bakal ada jadwal untuk ya rekaman paling ya mudah-mudahan insyaallah ya mudah-mudahan kita ada rekaman oke terus 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 berkarya dan tunggu aja yang single kita judulnya apa nih? apa lagu DW rangkuman perjalanan nah itu rangkuman perjalanan aku mau ngomong eh 90% dari karya-karya terasharing itu adalah kejadian-kejadian di sekitar kita hmm nah kalau ada yang mau curhat mau bikin lagu silahkan curhat nah babang rangga kalau mau curhat mau bikin lagu hahaha dan sama satu sih eh tadi ya tadi yang belum-belom diomongin apa sebenarnya lagunya terasharing itu bukan lagu-lagu cinta iya cinta cinta ini tapi lebih lebih ke apa ya ke surman hidupan iya ya itu tetap bergantung perfectif masing-masing iya kalau kita sih bikinnya bukan cinta ada serumah ada air mata julie ada suara kerinduan rangkuman perjalanan rangkuman perjalanan itu tuh yang arin arin ada arin 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 itu salah satu curhatan dari salah seorang teman sama yang bagus sih kalau aku sih satu judulnya apa yang waduh 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 itu adalah judulnya apa ya catatan perpisahan catatan perpisahan hahaha itu tuh bagus banget dong sumpah itu mungkin ya kalau kamu ngomong itu adalah lagu cinta murni cinta iya terasharing murni satu beberapa lagu cinta yang sangat keren ya sudah dah itu dulu kali ya ditunggu aja oh nggak ada sama gas gas pokoknya gas gas terus iya gue dengerin mereka nih kayak baca novelnya Dante itu loh waduh terlalu berat bos hahaha tapi pas denger emm refnya itu yang kenyanyiin itu pulanglah ke rumah kami merindukan terserah kamu ditambah aransmennya yang begitu itu ya muram gitu loh wah kayak Dante membayangkan kematian waduh suaranya Dante backnya ini bermuncan oke terakhir gue apa sih unek-unek unek-unek ya ada hal yang mau disampaikan kunek-unek kah atau apakah tentang apa dulu nih tentang apa tentang musik aduh kamu kan barusan yang itu apa sih kamu mau bocol ya hahaha kakasian mau yang belakang hahaha hahaha sama bagi wanita yang masih jomblo babang rangga available ini ini masih ini lu juga loh ini ini jomblo belakangnya juga jomblo atau mereka jangan jodoh hahaha ini apa ini apa enggak ada unek-unek sih pengen terus jalan aja sih sama terasering jadi pengen mencoba belajar lagi explore oke kita juga semua bertiga aku juga masih kurang mainnya masih kurang-kurang belum puas jadi ada yang nanya jadi puas aja mas Raria siapa tuh lele bukan siapa ya iya didar wuh mas Raria jadi adek bd kabarnya hahaha ya pokoknya begitu ya gitu dulu ya terimakasih sudah gabung di KNE minggu ini minggu depan tunggu info siapa-siapa-siapa siap ya itulah pokoknya ya orang sehat-sehat ya siap-siap terimakasih juga sama musik Yugja udah memperbolehkan kita disini tanda semua aman bye bye bye